Respon manajemen PSPS Riau terkait perpindahan homebase di Batam, dibantah oleh Nurmiadi Boy Manager dari PSPS Riau. Namun ia menegaskan soal pindah homebase ke Batam ini belum ada keputusan. Kabar perpindahan homebase PSPS Riau ke Batam ini sudah menyebar, baik di media sosial maupun di percakapan kalangan sepak bola di Riau. Katanya, ada beberapa tempat yang menjadi opsi untuk homebase. Ini akibat Kisru supporter kalah menjamu PSMS Medan. Sebanyak 34 pemain tim U20 Indonesia disiapkan pelatih Sinta Eeyong untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Eropa yakni Turki dan Spanyol. Setelah lolos ke Piala AFC U20 2023, tim U20 Indonesia kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Pemain harus terus kerja keras, disiplin, fokus dan meningkatkan kemampuannya, kata Sinta Eeyong. Di antaranya 34 pemain tersebut terdapat tiga nama dari tim Liga 2, yaitu Barnabas Sobor dari PSPS Riau, Ahmad Rusadi dari Persela Lamongan, dan Muhammad Akrom dari Persikap Kabupaten Bandung. Barnabas Sobor sudah bermain sebanyak tiga pertandingan. Untuk Ahmad Rusadi bermain sebanyak empat pertandingan dan Muhammad Akrom sebanyak dua pertandingan dalam Liga 2. FIFA resmi tidak menjatuhkan sanksi untuk Indonesia usai terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, yang menewaskan 131 orang. Kepastian ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, usai menerima surat dari FIFA per tanggal 5 Oktober tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Presiden FIFA. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut pembicaraan saya pertelfon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Berdasarkan surat itu, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, kata Presiden Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden. Malahan, FIFA akan datang ke Indonesia untuk berkolaborasi dengan pemerintah dengan membentuk tim transformasi perbaikan sepak bola Indonesia. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia, ujar Presiden Jokowi. Bima Sinung yang merupakan CEO dari PSIM Yogyakarta. Ada dua rencana yang saat ini tengah digodok. Pertama, mereka ingin membuat merchandise khusus hasil kolaborasi dengan PSS Leman dan Persis Solo. Nantinya hasil penjualan produk tersebut akan disumbangkan kepada korban tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya, Bima mengutarakan pihaknya punya niat menggelar laga amal. Semacam trofeo yang pesertanya adalah PSIM Yogyakarta, PSS Leman, dan Persis Solo. Keinginan ada cuma kan tidak mudah terutama melibatkan klub lain. Kedua pasti juga melibatkan keamanan di situasi seperti saat ini kan tidak memungkinkan. Terang Bima. Saling lempar keterangan dari berbagai pihak terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Ketika diperiksa tim gabungan independen pencari fakta, mengutip dari pengamat sepak bola. Pihak PSSI tetap bersikuku yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah PANPEL, bukan PSSI dengan sesuai regulasi keselamatan dan keamanan PSSI. Ketua PANPEL Arema, Abdul Haris, mengatakan bahwa sebagai induk sepak bola, PSSI juga harus tanggung jawab karena PANPEL tidak bisa bekerja sendirian. Dan banyak yang terlibat. Menurut PT Liga Indonesia Baru, pihak broadcast yang meminta laga arema melawan persebaya main malam hari. Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad, mengatakan bahwa seluruh jadwal pertandingan diatur oleh PT LIB. Jika ada perubahan, PT LIB yang memutuskan, dan Indosiar selalu mengikuti jadwal yang diputuskan tersebut. Tidak ada penalti, denda, yang harus dibayar ke Indosiar jika ada perubahan jadwal. Kadif Humas Polri, Deddy Prasteo, mengatakan bahwa penembakan gas air mata ke stadion bukanlah penyebab kematian 132 supporter di Kanjuruhan, melainkan karena kehabisan oksigen. Uji coba melawan Persitoli Tolikara peserta Liga 3 Zona Papua, di Stadion Mandala Jayapura. Berakhir dengan kemenangan untuk persewar Waropen, dengan skor 1-0. Gol diciptakan oleh Ferry Ayomi. Karo United FC berhasil menang atas PTPN 3 Sumatra Utara, dengan skor 3-0 tanpa balas. Pertandingan dilaksanakan di lapangan Seiputi. PSMS Medan berhasil unggul atas Arashid FC, dengan skor 3 untuk PSMS Medan sedangkan tim lawan hanya berbalas 1. Pertandingan dilakukan di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam. Persipura Jayapura berhasil unggul atas WBFC Mimika dengan skor 6 gol tanpa balas, di lapangan Lukas NMB. Gol diciptakan oleh Patri Wanggai, Anis Nabar 2 gol, Ramai Rumakik dan Samuel Guijangge. Semen Padang FC menang atas Kompak FC, dengan skor 3-1. Gol diciptakan oleh Muhammad Sanjaya 2 gol dan Geno Noviansyah di gelora Haji Agus Salim Padang. Manager tim PSPS Riau, Nurmi Adiboy mengatakan, 12 calon tersebut berasal dari berbagai daerah diantaranya dari Pulau Jawa, Sumatera. Bahkan ada juga yang dari Makassar. Sudah ada 12 nama yang mendaftar menjadi calon pelatih baru PSPS Riau, ujar Nurmi Adiboy. Ia menuturkan, 12 nama calon pelatih baru PSPS yang sudah mendaftar. Itu adalah Eli Idris dari Ambon, Adi Kuswanto dari Semarang, Benyamin Leo Bekti dari Tangsel, Totok Anjik dari Malang, Syamsul Bahri dari Jakarta Utara, Alexander Saununu dari Tangsel, kemudian, Justifa Jafar dari Makassar dan Lilik Suheri dari Medan. Ketika ditanya empat nama calon pelatih lagi, Nurmi Adiboy mengatakan, empat nama lagi masih menunggu CV. Terakhir kali, Indonesia bermain di Asian Youth Games pada 2013. Indonesia segrup dengan Iran, Saudi Arabia dan Hong Kong. Indonesia lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan Saudi Arabia 21 dan Hong Kong 1-0 dan kalah dari Iran 3-1. Di 8 besar, Indonesia kalah dengan skor 2-3 atas Korea Utara. Dari skuad yang bermain di Asian Youth Games pada 2013, tercatat hanya ada dua yang sudah eksis di Liga Indonesia yaitu Gulam Fadkur Rahman dan Lutfi Kamal. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong bikin gempar sepak bola tanah air setelah mengancam bakal mundur dari jabatan pelatih kepala jika Mohamad Iryawan meninggalkan kursi ketua umum PSSI. Pernyataan Sinta Eeyong tak hanya mengagetkan pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga memicu kekhawatiran bahwa pelatih 52 tahun itu akan hengkang untuk membesut Timnas Vietnam. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah ketua umum PSSI, tulis Sinta Eeyong di Instagram. Menurut saya, jika ketua umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!